Seandainya salah satu diantara kalian, ada yang kakinya terkena duri, sungguh aku ikut merasakan sakitnya dalam hati ibu. Ini Rasulullah SAW. Adakah orang tua kita ketika kita terkena duri ikut merasakan sakitnya? Atau sebaliknya, orang tua kita yang pergi ke ladang kakinya terkena duri, adakah kita anaknya yang di rumah ikut merasakan sakitnya? Tidak ada. Rasulullah SAW Rasulullah SAW sampai bersumpah, demi Allah, sungguh aku mencintai kalian umatku, melebihi cinta bapak-bapak atau orang tua kalian kepada diri kalian. Bahkan cintaku kepada kalian, melebihi cinta kalian terhadap diri kalian sendiri. Ini Rasulullah SAW. Dan itu bukan omong kosong. Beliau sangat mencintai kita. Sampai beliau mengatakan, Seandainya salah satu diantara kalian, ada yang kakinya terkena duri, sungguh aku ikut merasakan sakitnya dalam hati ibu. Ini Rasulullah SAW. Adakah orang tua kita ketika kita terkena duri ikut merasakan sakitnya? Atau sebaliknya, orang tua kita yang pergi ke ladang kakinya terkena duri, adakah kita anaknya yang di rumah ikut merasakan sakitnya? Tidak ada. Tapi Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sungguh jikalau ada salah satu diantara kalian kakinya terkena duri, aku ikut merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Sangking gak teganya Rasulullah kepada kita. Makanya ini adalah Rasul kita Muhammad SAW. Sampai-sampai ketika beliau sedang dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Padahal malaikat Israel ini gak pernah mencabut nyawa sehalus ketika mencabut nyawa Rasulullah SAW. Satu-satunya manusia yang dicabut nyawanya dengan paling halus adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dicabut nyawa beliau sampai di leher, beliau mengatakan, ah, ah, Israel sebegini sakitnya kah rasa naza atau sakaratul maut? Sakitnya apakah semua orang akan merasakan sakit seperti ini ketika sakaratul maut? Sambil menang Israel mengatakan, iya wahai Rasulullah, bahkan yang panjenangan rasakan saat ini adalah paling halusnya saya ketika mencabut nyawa seseorang. Lalu apakah umatku akan merasakan sakit seperti ini, wahai malaikat Israel? Iya Rasulullah bahkan lebih sakit daripada yang panjenangan rasakan. Karena ini panjenangan saya cabut dengan paling halusnya cara untuk mencabut nyawa. Maka ketika itu Rasulullah sudah nyawa di leher beliau, beliau tetap. Kalau begitu, wahai Israel, Kalau begitu, minta kepada Allah, Tolong, sakitnya umatku semua beratnya, timpakan kepadaku, wahhafif ala umatid, dan ringankan untuk umatku. Kalau bisa semua sakitnya umatku ketika sakaratul maut, Bahkan Al-Imam Jauzi mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, Ketika dicabut nyawa seperti dicacah pedang, salah sami'ata, merroh, seperti dicacah pedang 300 kali. Ketika sudah sakit semacam itu, beliau tidak tega kepada umatnya. Tidak apa-apa, saya resahkan sakit, sakit semua umatku berikan kepadaku. Wahhafif ala umatid, ringankan sakaratul maut untuk umatku. Ketika itu, wakilah dikatakan, Separuh rasa sakit sakaratul maut, Ini ditimpakan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Ini kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Selalu yang diperikirkan adalah umat, umat, dan umat. Maka kita, walaupun lelah, insya Allah tidak sebanding balas budi kita kepada jasa Rasulullah SAW. Walaupun panjalan lelah, tetap istiqomah, hadir, tetap full semacam ini. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa kita siap menyambut kesih sayang Rasulullah kepada kita. Kita sambut kesih sayang beliau dengan penghormatan, Menghidupkan maulid-maulid Nabi semacam ini. Nah mudah-mudahan kita semua terus diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Alamin. Dan mudah-mudahan sahubul baik sekeluarga yang telah mengeluarkan biaya apapun yang dikeluarkan, Demi mengagumkan maulid kanjik Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan beliau-beliau untuk bisa bersanding dengan Rasulullah masuk surganya Allah. Amin ya rabbal. Alamin. Sebagai mana dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Siapa orang yang mengeluarkan satu dirham saja untuk pembacaan maulid Nabi semacam ini, Maka orang itu akan menjadi temanku, akan bersamaku, bersanding denganku katanya Abu Bakar. Biljannah di surganya Allah. Karena Sayyidina Abu Bakar termasuk salah satu al-asyaratul mubashirina biljannah. Beliau termasuk salah seorang dari sepuluh sahabat Nabi yang mendapat kabar gembira langsung dari Allah dijamin masuk surga. Maka mudah-mudahan sahubul baik sekeluarga dan kita semua yang telah berusaha mengeluarkan biaya, tenaga dan apapun, Ini menjadi salah satu bukti bahwa kita siap menemani Sayyidina Abu Bakar bersama-sama Rasulullah masuk surganya Allah. Amin. Allahumma. Amin.